Horas, salam reformanda, masih haholongan. Horas, salam reformanda, masih haholong. 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 Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Pada pagi hari ini kita akan mendengar sebagian darah firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 5 ayat 17 yang berbunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang. Maka aku pun bekerja juga. Bekerja seperti Bapak Surgawi. Seorang pengusaha bercerita mengenai kesibukannya yang luar biasa. Sejak membuka beberapa usaha baru, ia bekerja ekstra keras demi kelangsungan bisnisnya. Tak jarang ia harus terjun langsung untuk menawarkan produk, melakukan persentase, dan berbagai aktivitas lainnya supaya usahanya maju. Ia bekerja lebih keras daripada bawahannya. Semangat juang dari pengusaha tersebut mengingatkan kita apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Bapakku bekerja sampai sekarang. Maka aku pun bekerja juga. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Allah Bapak yang menciptakan alam semesta terus bekerja sampai sekarang. Sehingga bumi terus berputar pada porosnya. Dan kita cita amnya tetap hidup dalam perlindungan kasihnya. Ia terus bekerja bagi kita untuk kebaikan kita dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah Bapak terus bekerja sampai pada kekekalan. Kalau Tuhan bekerja sampai sekarang, itu berarti dia memanggil kita supaya tetap bekerja menjadi manusia yang produktif. Mari kita ingat pesan Bapak Reformator Martin Luther. Meskipun Tuhan akan datang kedua kalinya besok hari, tetapi saya akan tetap bekerja menanam apel hari ini. Atau pesan Bapak Presiden Joko Widodo, Bekerja, bekerja, dan bekerja. Itu berarti orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak boleh malas. Tuhan menentang orang malas. Dia berfirman dalam kitab ansal 6 ayat 6, Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Para pemalas dipanggil agar mau belajar dan memperhatikan tingkah laku semut, yang dengan setia tanpa lelah terus bekerja dan bekerja secara bergotong royong mencari makanan untuk mengisi lumbung-lumbungnya sampai penuh pada musim menuai. Dengan demikian ada persediaan makanannya jika datang musim tidak bisa menuai. Karena itu bekerja, bekerja, dan bekerjalah selagi hari masih siang. Selagi ada waktu dan kesempatan bekerja, bekerja, dan bekerjalah sebab Bapak yang di surga bekerja sampai sekarang. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami memakai waktu yang diberikan Tuhan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Bapak yang diberikan Tuhan Bapak yang diberikan Tuhan Bapak yang diberikan Tuhan Bapak yang diberikan Tuhan Bapak yang di surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau lah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya Amin Demikian renungan kita pagi ini Selamat berkarya bagi Tuhan Tetap semangat, tetap sehat Salam Reformanda Masih Haolongan Terima kasihÓ Terima kasih'a gleich